Ayo, ayo! Kepala Polisi Labrador! Bada kecil diculik oleh monster. Jeruk, pisang, apel setengah busuk. Wow, Kepala Polisi Labrador itu luar biasa! Itu sangat mudah. Aku bahkan tahu kalau kau belum mandi selama tiga hari. Halo, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador? Bada kecil diculik oleh monster. Tolonglah ke dia. Monster? Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Kepala Polisi Labrador! Apa maksudmu dengan badak kecil diculik oleh monster? Jadi, Kepes nombor-nombor kumpat dan kau mencari dia kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Nenekku bilang kalau di sana ada monster yang akan menculik anak-anak yang tidak mandi. Kaki badak kecil benar-benar bau. Jadi, dia pasti diculik oleh monster. Dengar anak-anak, monster itu tidak ada. Tunggu. Kaki badak kecil sangat bau. Itu adalah petunjuk penting. Jika kita mengikuti bau dari kapinya, kita pasti akan menemukannya. Bau? Aku dapat! Baunya mengerikan. Siapa yang tidak menyerap toilet? Aku rasa aku mencium baunya. Oh, ayolah. Ini hanya sepatu bau. Bada kecil pasti bersembunyi di sini. Hei, badak kecil. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkanmu. Dia di sana. Bada kecil. Bada kecil. Banyak terjadi. Kami kira kau diculik. Saat kita mulai bermain petang kumpet, aku pikir jika aku bersembunyi di dalam lemari, kau tidak akan bisa menemukanku. Tapi, di sana sangat gelap dan pengap. Aku mencoba untuk keluar, tapi pintunya tidak mau terbuka. Aku sangat ketakutan. Dengar ya, badak kecil. Bersembunyi di dalam lemari itu sangat berbahaya. Jangan pernah lakukan itu lagi ya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, berhati-hatilah saat bermain petang kumpet. Jangan pernah bersembunyi di lemari atau peti. Kau bisa kehabisan udara. Dan jangan bersembunyi di tempat sempit di bawah sopa. Kau bisa terjebak. Tangga dan balkon juga berbahaya. Kau bisa jatuh dan terluka. Ingat ya, jangan pernah bersembunyi di tempat berbahaya.